Sebuah kapal pesiar dengan nama Lambung Silver Discoverer berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur. Kapal pesiar ini membawa hampir 200 orang rombongan turis asal Australia. Kehadiran turis mancanegara ini dalam rangka sedang mengikuti rangkaian program Explorer Indonesia yang bekerjasama dengan Himpunan Pramu Wisata Indonesia Sumbar. Saat kapal pesiar ini mulai labuh jangkar dan para penumpang beserta awak kapal menginjakkan kakinya di dermaga peti kemas langsung disambut oleh Deputu General Manager IPC Teluk Bayur Fauzi bersama penanggung jawab bagian operasi dan teknik iruan dengan memberikan kalung bunga baik kepada Kapten Kapal, Trufer Discoverer, dan juga para perwakilan turis asing tersebut. Dalam penyebutan kedatangan turis mancanegara yang disuguhi tarian tradisional dari pesambahan itu terlihat juga beberapa pejabat di lingkungan Teluk Bayur, Insan, serta sejumlah pengurus HPI Sumba. Penanggung jawab operasi dan teknik IPC Teluk Bayur, iruan mengatakan pihak IPC memang membuat sambutan khusus bagi para turis asing tersebut. Tujuannya tidak lain sebagai penyebutan saja terhadap tamu yang datang melalui pelabuhan ini sekaligus menunjukkan bahwa IPC juga mensupport agenda wisata yang ada di Sumbar. Ia menjelaskan kehadiran kapal-kapal pesiar di Teluk Bayur ini tidak begitu sering namun begitu IPC tetap memberi prioritas pada kapal-kapal pesiar yang sandar di pelabuhan Teluk Bayur. Disebutkan iruan, IPC memang tidak memiliki dermaga khusus untuk kapal penumpang tapi hal itu bukan berarti Teluk Bayur tidak disinggahi oleh kapal yang mengangkut penumpang. Setidaknya dua kali seminggu pelabuhan ini disandari kapal perintis Sabuk Mesantara yang rute pelayarannya yakni pulau-pulau kecil yang ada di sisi barat dari Sumatera. Hampir setengah dari total penumpang kapal pesiar Silver Discoverer itu akan melihat kegiatan budaya Minangkabau yang saat ini berlangsung di Nagari Cupa, Kebupaten Solo. Jadi dari perabuhan mereka akan dibawa ke daerah Cupa untuk melihat dari dekat proses bebaku di Nagari tersebut. Hari ini dalam rangka keunjungan kapal turis ya, kapal turis Silver. dari Australia, ini rencana mereka mau ke daerah Solo untuk berkunjung. Nah habis itu mereka balik lagi ke sini, mungkin sore ini juga langsung lanjutkan perjalanan ke Cupa Air. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.